selamat menikmati channel youtube aku dan untuk kalian yang baru nonton video aku halo selamat datang di channel aku kali ini aku mau ngeja kalian melihat rutinitas aku selagi hari biasa maksudnya weekday ya jadi ini weekday rutin aku dimulai dari aku bangun tidur aku langsung buka jendela dan pintu terus aku pertama kali langsung masak nasi karena masak nasi itu butuh waktu yang lama karena sebelumnya aku udah pernah bikin yang daily weekend dan juga daily evening rutin aku nah ini aku akan berusaha bikin dari paginya terus juga aku kan sekarang udah mulai masak sendiri jadi ini rutinitas pagi aku nah hari ini aku mau bikin tumis telur tomat dan juga tumis kangkung jadi aku emang setiap hari tuh masaknya dua menu gini dan juga biasanya aku masak tuh cuma untuk sekali makan jadi nanti sore aku makannya dengan menu yang beda lagi bukan sore sih malam maksudnya karena aku dan suami tuh bosenan gitu jadi kalau bisa sih makannya beda-beda pagi dan malam nah ini bahan-bahannya aku keluarin dari kulkas tinggal diambil aja tempat-tempat bahan yang dibutuhkan untuk sayur-sayuran ini kayak tomat dan juga kangkung belum aku cuci sebelumnya pas food prep seperti yang udah ada di video sebelumnya bagi yang belum nonton video food prep aku silahkan ditonton ya nah ini aku pake kangkungnya segitu deh pokoknya nanti aku tambahin terus juga aku pake tomatnya nanti sebenernya ujung-ujung aku pake dua sih nah untuk kangkung dan tomatnya nanti dicucinya barengan karena sama-sama sayuran untuk di video kali ini sebenernya aku lebih kebanyakan video masaknya doang karena emang kan rutinitas aku cuma itu ya dari bangun tidur aku terus masak terus langsung kerja terus ya kerja kayak biasa aja gak banyak aku videoin gak ada malah gak aku videoin terus pulang-pulang aku langsung masak lagi terus udah langsung tiduran gitu aja soalnya juga aku biasanya kan jam sekitar jam 8 tuh aku udah rebahan doang sampe setengah 9 aja kadang aku udah tidur bahkan jam 8 kadang aku udah tidur jadi ya gitu deh jadi sore-sore sebenernya aku gak terlalu banyak aku videoin juga nah ini aku mau bikin tumis telurnya ini nanti telurnya aku kocok aja biasa aku galau tadi mau pake 3 atau 4 gitu terus ujungnya jadinya 4 aja deh terus ini aku kasih garam lada dan juga kaldu aku pake kaldu ayam ini secukupnya aja disesuaikan dengan telurnya kan disini aku pake 4 telur jadi di kali 4 aja biasanya kalian kalo 1 telur semanas sih gitu kalo ini aku kira-kira aja sih kurang lebih 1 per 4 sendok teh masing-masing untuk garam dan juga ladanya kalo misalnya kalian suka asin ya diperkirakan sendiri aja ya untuk kocoknya aku biasa aja kayak gini dikocok biasa aja sih soalnya ini juga cuma untuk dibikin telur orang-orang biasa doang kok terus ini untuk tomatnya aku akan pake 2 tomat karena perbandingannya kalo bisa 1 banding 2 untuk satunya itu tomat dan 2 nya itu telur jadi kalo aku pake 2 eh kalo aku pake 4 telur jadi aku pakenya 2 tomat untuk tomatnya aku potong 8 terus aku bagi 2 lagi jadi gak terlalu besar dan gak terlalu kecil cukup untuk 1 suapan disini tuh suami aku gak terlalu suka tomat jadi aku mencari cara supaya suami aku bisa makan tomat ini termasuk menu yang simpel banget menurut aku apalagi ini hari Senin ya aku biasanya kalo Senin itu berangkatnya lebih pagi daripada hari biasanya karena Senin tuh macet banget gak sih biasanya walaupun sekarang tuh udah gak semacet dulu-dulu kemarin-kemarin maksudnya karena kan kasus covid udah naik lagi ya jadi mungkin banyak yang WFH tapi aku belum jadi sedih tapi yaudah dinikmatin aja dan banyak-banyak bersyukur karena masih ada pekerjaan yang bisa dikerjain nah ini langsung aku masukin aja telurnya jangan sampai mateng banget ya karena nanti jadinya terlalu gede-gede ini aja nih untuk yang besar-besar masih aku kecil-kecilin lagi aku potong-potong lagi biar rata aja gitu sih jadi nanti kalo misalnya ada yang gede ada yang kecil jadinya gak rata ini tuh gampang banget ini juga simple banget aku seneng deh untuk menu-menu yang simple-simple kayak gini apalagi aku kan buru-buru ya jadi membantu banget untuk aku nah ini aku pake bawang putih beku jadi ini udah aku cincang bawang putihnya terus aku masukin ke tempat es batu yang silikon gitu aku taruh di freezer jadi dia gampang banget kalo misalnya aku mau masak tinggal aku ambil terus aku tumis aja sampe ada wanginya by the way selain bawang putih chop-chop kayak gini aku juga selalu sedia bumbu dasar jadi itu emang penting banget untuk ibu-ibu yang mau simple kayak aku walaupun emang pas persiapannya lumayan ribet tapi sangat-sangat membantu untuk kalian masak supaya lebih cepet apalagi kayak aku ini kan selalu buru-buru ya karena emang kerja jadi ini adalah jalan terbaik aku sih oh iya lanjut lagi ke resepnya ini aku pake saus sambal saus tomat dan juga kecap asin untuk saus tomatnya aku pake 4 sendok makan untuk kecap asinnya aku pake 2 sendok makan dan juga untuk saus sambalnya bisa dikira-kira sendiri kalian suka pedas atau enggak aku gak pake garam gak pake ladang gak pake kaldu tapi kalau misalnya kalian mau boleh ditambahin diseselikan aja dengan selera kalian jangan lupa dicicipin juga apakah udah cocok sama lidah kalian atau belum terus ditunggu dulu sampai udah oke baru kalian masukin tomatnya untuk tomatnya jangan dimasak lama-lama karena kalau terlalu lama nanti jadinya bengek jadi udah gak enak kalau udah lembek tuh pokoknya menghilangkan cita rasa deh menghilangkan nafsu pas melihatnya juga terus aduk-aduk sebentar jangan terlalu lama kalau misalnya kalian mau kental bisa tambahin temuk maizena kayak aku ini aku gak aku larutin dulu karena aku males tinggal diaduk-aduk sebentar terus udah deh disini aku maizena-nya gak dilarutin dulu ya dan itu gak aku nggumpel sih aku emang semales itu untuk ngelarutin temuk maizena tuh biasanya juga aku gak pernah ngelarutin terus lanjut aja untuk menu kedua aku pasti pake panci yang panci wajen yang sama aku langsung masuk minyak sedikit aja terus ini aku pake bumbu dasar merah kalau misalnya kalian gak punya bumbu dasar merah bisa pake bong merah bawang putih dan juga cabai untuk apa ya berapanya itu terserah kalian sih bisa bawang merah lima bawang putih tiga makanya biasanya sih lebih enak buang merah yang lebih banyak terus cabainya disesuaikan aja kalau kalian suka pedas boleh pake kalau enggak ya gak apa-apa untuk bumbunya aku pake garam malada dan juga kaldu aku pake kaldu jamur kalau untuk sayuran untuk masing-masing apa ya masing-masing takarannya aku kira-kira aja sih tapi biasanya untuk kaldu dan juga garam aku pake seperempat sendok teh atau seujung-ujung sendok teh dan untuk gulanya aku pake setengah sendok teh untuk keadanya juga aku pakenya setengah sendok teh terus jangan lupa dikasih air dan aku nambahin sour ini lebih bikin nikmat aja sih gak misalnya kalian suka yang pake terasi itu juga bikin enak banget tapi aku males jadi aku gini aja terus jangan lupa dites rasa biar kalian bisa koreksi-koreksi kalau masih ada yang kurang atau kelebihan nah ini aku kelebihan apa lupa nambahin gula oh aku lupa nambahin gula ternyata nah baru aku tambahin nah ini video setelah aku mandi jadi aku udah rapi aku tinggal beresin bekal nanti tapi ada air yang mateng belum dipindah jadi aku mau pindahin air dulu air termos aku masih masak air itu masih pake panci biasa kayak gini karena aku mau pake teko yang bunyi-bunyi itu loh teko sigo aku mau beli itu males banget kayak yaudahlah masih pake panci ini tuh masih bisa gitu jadi yaudah deh aku pake ini aja selagi masih bisa soalnya gak urgent banget kan mendingan buat yang lain sekarang tuh jadi ibu-ibu jadi kayak gitu mikirnya kayak yaudahlah ntar aja yaudahlah ntar aja gitu loh padahal dulu kayak apaan aja ayo dibeli ntar deh nah ini setelah masak setelah rapi maksudnya setelah mandi aku langsung bebenah bekel aku bisa kayak gini pokoknya terus nasi kangkung dan tumis telur tahu eh telur tahu telur tomatnya aku kayak gini untuk nasinya tuh banyak gak sih menurut kalian menurut aku sih banyak tapi ya emang segitu sih for si aku ya gimana ya untuk siang segitu cukup sih menurut aku bisa menahan aku bisa menahan lapar aku tuh sampe sore terus ini aku juga selalu bawa sarapan karena aku gak sempet sarapan di rumah aku selalu sedia roti di rumah dan aku habis beli selai ini selai coko crunchy gitu jadi dia ada crunchy crunchinya kayak ovomaltin tapi harganya lebih murah dan itu sekilo banyak banget jadi aku suka nanti kalau misalnya kalian mau tahu link pembeliannya dimana nanti aku taruh di description box nah aku biasanya untuk sarapan aku selalu bawa dua roti sih kalau gak bisa diganti yang lain bisa serea bisa mari gitu atau bisa pan aja mukunya yang penting aku pagi-pagi tuh emang harus ada sesuatu yang aku makan kalau misalnya lagi rajin aku suka bikin nasi goreng juga oke terserah aku aja sih terus ini langsung utar aja di tas aku masih pake tas gamelok karena aku tuh naik motor jadi lebih nyaman aja gitu menurut aku daripada tas yang lain-lain terus ini langsung pas di kantor aku pertama dateng langsung bebenahin meja kayak buka laptop dan segala macem terus langsung sarapan karena aku masih ada waktu 30 menit sebelum masuk jadi aku sarapan dulu deh sebelum kerja untuk kerjanya aku gak aku shoot ya karena gitu-gitu aja sih terus aku pulang aku pulang itu kurang habis tuh sampai rumah setengah 6 sama teman lagi ngasok sekarang jam segini aku ada di rumah habis mandi terus suami aku apa tadi katanya so time to masak akhirnya aku gak jadi masak karena tumis telur tomatnya masih ada yang bekas hari pagi dan ini kan pasti kurang untuk berdua jadi ya ini suamiku nambahin aku suka dan aku juga nambahin ayam spicy jadi ini spicy wing gitu nah ini aku langsung lanjut aja ke snack malam karena sisanya sebelumnya-sebelumnya aku cuma selot nangkrit terus tiduran leih-leih doang terus langsung bikin snack kayak gini terus udah deh segitu aja video aku kali ini jangan lupa komen like dan subscribe see you bye bye bye